Heiko friends, untuk menjawab soal ini perlu kita jabarkan setiap pilihan ganda dari soal ini ya Yang pertama adalah kita jabarkan dulu sinar alfa, beta, dan gamma ya Alfa, beta, dan gamma ya Pertama sinar alfa, sinar alfa ini cenderung bermuatan positif ya Karena disini mirip dengan atom He ya Nah, karena ini positif maka akan menghasilkan output atom yang lebih negatif ya Sedangkan disini karena jumlah neutronnya semakin banyak maka kemungkinan outputnya akan lebih positif ya Protonnya lebih banyak maksudnya ya Dengan ini tidak Ya, sekarang kita lihat yang B ya Yang B ini adalah partikel yang cenderung negatif Meskipun nanti ada B yang positif juga Tapi kita lebih sering melihat peluruhan ketika sinar B nya ini negatif ya Maka jika B nya negatif outputnya akan jadi positif Ya, ini masuk ke kemungkinan ya Kita lingkari dulu Kemudian sinar gamma ini Lebih tidak bermuatan ya Tapi ini terjadi karena suatu atom tidak stabil karena dalam proses eksitasi ya Jadi ini tidak mungkin ya Untuk alpha dan gamma ini tidak mungkin Positron ini cenderung pada peluruhan beta positif ya Jadi ini tidak masuk juga Sedangkan neutron ini Sedangkan neutron ini biasanya terjadi secara buatan ya Biasanya pada reaktor nuklir ya Biasanya terjadi pada nuklir ya Jadi tidak berjalan sendiri ya Ini kan adalah secara alami Inti ringan memiliki jumlah neutron blablabla Maka inti ringan tersebut memancarkan Maka ini secara alami ya Maka ini tidak mungkin Ya, jadi jawabannya adalah B Sebenarnya kita ambil sampel dulu ya Contohnya adalah Ini ya, Cs Atom Cs menjadi BA ya Di sini Adalah reaksi Peluruhan Beta negatif ya Di sini terjadi Perubahan Neutron ke proton ya Karena Memiliki jumlah neutron yang lebih banyak ya Jadi menjadi proton Ya, seperti itu Maka jawabannya adalah B Sampai jumpa Sampai jumpa pada soal selanjutnya